Assalamualaikum Wr Wb teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang ya udah lama juga ya kita gak ngebahas mesin last dan yang mau saya bahas kali ini ya cukup menarik ya ini tuh adalah mesin last mic dari multi pro yang dimana disini tertera wattnya katanya cuman 450 watt ya kita memang gak berharap di listrik 450 watt ya paling gak di 900 lah kira-kira apakah bisa dipakai atau enggak dan hasilnya bisa maksimal atau enggak itu aja ya disini bisa teman-teman lihat ya udah saya keluarin dari boxnya nah disini keterangannya brandnya multi pro expert disini ada fungsinya bisa mic micnya juga bisa dua mode ya bisa yang gasless dan bisa juga yang pakai gas ya jadi selanjutnya disini ada mode MMA atau stick ya stick biasa dan ada ticknya ticknya disini dia tick manual ya dan untuk torchnya kita gak disediakan dan kita mesti beli lagi jadi ya itu gak usah kita tes dulu dan ya dia bisa sampai 160 ampere ya seperti itu disini ada keterangannya 450 watt best choice product ya seperti itu ya untuk keterangan-keterangan sepertinya itu aja ya gak bisa kita bahas lebih lanjut gak terlalu banyak juga dari keterangan-keterangan yang tertera pada boxnya sekarang kita langsung ke unitnya aja ya untuk boxnya ini saya singkirkan dulu nah seperti ini ya untuk bentuknya ya warnanya ciri khas eh multi pro biru ya ya ini dia warnanya abu-abu seperti ini dan teman-teman bisa lihat untuk biur quality dari unitnya sendiri ini tuh udah cukup solid ya udah lumayan ya oke lah kalau saya bilang ya cuman ditutupnya ini dia agak oblak aja wajar ya dan ya disini bisa kita lihat ada brandnya multi pro expert 450 watt dan ya teman-teman bisa lihat disini bagian samping ada ventilasi udara kanan kiri dan di bagian belakang ini ada untuk jalur gasnya dan ada kipas mendingin ini ada switch on off dan ya kita fokus ke bagian depan ya untuk miktosnya sendiri ini udah terpasang mati seperti ini ya jadi dia belum bisa yang dilepas pasang ya seperti yang EU punya ya jadi dia udah menyatu seperti ini dan ya ini ada positif negatifnya ya kalau kita mau pasang tanpa gas ya kita bikin gasless disini jadi untuk masanya kita ambil dari atas tapi kalau mau pakai yang gas ini kita taruh di atas dan masanya di bawah ya seperti itu kita coba yang gasless dulu ya nah jadi untuk menunya juga dia itu simple sangat simple sekali ya saya coba tes nyalakan dulu ya nah teman-teman bisa lihat untuk modenya ini ada mic ada MMA seperti ini dan ya disini dia ya ini tuh P voltase ini tuh adalah untuk mengatur arusnya kalau kita mode mic ya tapi kalau kita pakai MMA ampernya yang kita atur yang ini nah nah tapi kalau kita pakai modemik untuk ampere yang ada di MMA ini dia berubah menjadi untuk settingan speed wire ya untuk kecepatan putar kawatnya keluarnya mau lambat atau mau cepat ya jadi untuk unitnya seperti ini torchnya ya udah lumayan lah dan di ujung torchnya ini noggelnya udah yang 0,8 ya ya untuk unitnya ini kita singkirkan dulu kita bahas dulu untuk kelengkapan-kelengkapan yang kita dapatkan oke untuk kelengkapannya sendiri kita udah disediakan kawat setengah kilo ya ini yang mic gasless 0,8 dan selanjutnya disini ada klem masanya dan selanjutnya kita mendapatkan stang untuk stang lastnya ini untuk mode MMA ya seperti ini dan selanjutnya ini ada selang ini kalau kita mau pakai gas ini kita pakai di bagian belakangnya ini sambungkan ke tabung gas dan selanjutnya ini ada apa oh ini ada bonus lagi nozzle tipnya ya ini yang 0,8 dan selanjutnya nah ini ada dua buah klem untuk instalasi selangnya ke gas dan selanjutnya ini ada kunci ya kunci untuk ngebuka nozzle tipnya dan selanjutnya ini ada ya biasa itu adalah buku petunjuk manual penggunaan dan ya ini tuh adalah kartu garansi dari PT multi mayakah oke seperti itu untuk kelengkapan-kelengkapannya oke ya kalau gitu kita cobain aja mesinnya sebelumnya saya mau tes dulu untuk pasang kawat eh kelasnya ya yang mic tanpa gas seperti ini Oke kita coba buka dulu ya jadi seperti ini ya untuk isi dalemannya kita coba pasangkan kawatnya dan Oh ya sebelumnya kita mesti cek dulu untuk rollnya apakah udah benar ukurannya nah ini bisa dibuka seperti ini ya Nah di sini tertera ukurannya untuk 0,8 dia di bagian atas sudah benar dan kalau mau 0 Oh jadi dia cuma bisa sampai 0,8 aja ya kawatnya ya nggak bisa satu mili ya dia bisa 0,6 dan 0,8 jadi untuk nozzle bawaannya ini tuh 0,8 jadi kita posisikan 0,8 nya di atas seperti ini kalau salah ukuran nanti dia bisa los ya nggak narik oke langsung kita isi kawatnya nah seperti ini ya arahnya dan kita masukkan aja ke jalur yang sini dan kita lewatkan sampai ke jalur yang depan oke dorong aja semampunya biar dia melewati sini ya biar nggak macet oke udah cukup kita kunci dan kita tutup kembali untuk rollernya oke oke nggak usah terlalu kencang ya nah sekarang kita coba nyalakan mesinnya dan jangan lupa mode nya dibikin mic kita setting di bagian speed wire nya ya nggak usah terlalu kenceng untuk mengantisipasi supaya jangan macet oke kita coba pencet ya oke untuk pertama kali sabar aja ya pelan-pelan dulu biar dia lewat dulu takutnya nanti dia macet nah oke udah keluar seperti ini ini bisa kita gulung kembali kalau nggak mau motong nah seperti ini ya kita kunci ya jadi seperti itu ya simple untuk cara instalasi kawatnya ya oke ya disini kita akan coba untuk join besi holo 2x2 mili maksudnya ini 4x4 ya namanya kita mau coba di listrik 900 ya jangan muluk-muluk pakai besi tebal bisa jadi 2 mili besi pemakaian kita standar sehari-hari ini ya tentunya udah oke nah untuk settingannya ini saya 00 kan aja dulu ya untuk settingan ampere ini saya bikin di paling rendah dulu ini di 31 volt ya untuk settingan terendahnya dan untuk speed wire nya juga ini saya bikin 0 dan untuk MCB nya disini saya letakkan MCB 4 ampere itu artinya 900 Watt ya kira-kira ini bisa jalan atau nggak langsung aja kita cobain ya ya ternyata langsung trip ya ya kita coba sekali lagi kita coba tes nyalakan MCB nya kita cobain lagi ya oke langsung trip ya itu artinya memang udah nggak bisa ya di 4 di 900 Watt aja nggak bisa apalagi 450 Watt ya itu mode mic sekarang kita coba mode MMA nya apakah bisa di listrik 900 kita coba ya ya ini kita cobain mode MMA ya untuk kawatnya ini saya pakai kawat 2 mili untuk settingan ampere nya ini semua settingan paling terendah dan kita masih mencoba menggunakan MCB 4 ampere kira-kira bisa nggak ngetek di besi ketebalan 2 mili oke langsung aja kita cobain ya oke ya selamat menikmati oke untuk mode MMA malah bisa ya menggunakan kawat 2mm tadi untuk mic nya malah gak bisa jadi AP900 itu bisanya dipakai cuman di mode MMA kawat 2mm ya maksimal dan untuk hasil selesannya sendiri menurut saya udah cukup mateng di amper terendahnya kita coba buang dulu keraknya ya nah seperti ini udah bagus mateng kalau saya bilang ya sekarang kita coba untuk kebutuhan lasmic untuk tektek besi holo 2mm kira-kira seberapa sih kebutuhan watt nya ini kita coba ya dengan settingan 40 ampere ya kita coba pakai 10 ampere kira-kira tembus diberapa oke langsung aja kita coba ini ya oke ya selamat menikmati 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 ya seperti ini ya hasilnya untuk apinya bisa dibilang stabil di 120A kawat 3,2 kita coba pukul dulu nah mantap ya ya oke itu tadi dari hasil uji cobanya nah untuk kestabilannya atau apinya ya ini tuh boleh lah bisa saya katakan ini tuh apinya mantap stabil ya enak untuk apinya lembut namun yang menjadi permasalahan adalah ya yang menjadi nilai jual dia ya itu katanya disini kan tulisannya 450W tapi itu bisa saya katakan cuman gimmick doang gak bisa sama sekali ya bahkan tadi kita nyobanya di api 900PA ya di MCB 4A ya itu tadi kita coba untuk mode micnya di api terkecil ya sama sekali gak naik ya di api 900 tapi untuk di MMA nya bisa tadi ya bisa untuk ngetek-ngetek di besi 2 mili tapi untuk mic jelas itu gak bisa ya untuk menggunakan micnya dengan lancar untuk yang las-las kecil ya untuk tek-tek seperti besi 2 mili tadi itu teman-teman itu harus sediakan listrik minimal 1300PA tapi kalau listrik teman-teman itu lebih besar lagi ya tentunya lebih bagus lagi ya jadi itu ya teman-teman bisa nilai sendiri kalau teman-teman itu targetnya pakai ini di listrik 900 untuk mode mic jelas itu gak bisa tapi kalau untuk di MMA ya itu tadi masih bisa ngangkat dan ya kesimpulan dari saya mesin las ini tuh apinya bagus tapi untuk listriknya itu tidak sesuai dengan spek yang tertera ya artinya kita harus sediakan listrik yang lebih tinggi lagi ya untuk harganya sendiri ini tuh dijual di harga 2,3 juta ya untuk linknya nanti saya sertakan aja di deskripsi ya kalau saya bandingkan dengan harga sih ya masih masuk sih ya masih oke menurut saya ya mungkin itu aja sih pembahasan kita di video kali ini mungkin ada masukan juga dari teman-teman silahkan aja di kolom komentar ya semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati